Oke, ini ya, rotasi ya. Sudah muncul di layar kalian. Kelihatan ya? Oke. Muncul, udah muncul. Oke, sekarang rotasi itu yang perlu kita perhatikan adalah pusat rotasinya. Pusat rotasi itu tujuannya nanti buat translasi ya. Buat mentranslasi pusatnya. Nah, ini tujuannya buat mengurangi X-nya dengan A, kemudian Y-nya dengan B. Kemudian matriks rotasinya itu selalu cos. Min sin sin cos. Jadi, bedanya sama matriks refleksi sembarang garis. Tadi min-nya, bedanya cuma min-nya tadi ada di cos di sini ya. Kalau refleksi. Kalau rotasi berarti sin-nya yang min. Yang di atasnya, pindah tempat. Oke, sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Ada di latihan bawahnya. Nah, ini. Contoh yang pertama. Kalau kita mau mencari bayangan dari titik 4, min 3. Yang dirotasi dengan sudut pusat rotasi adalah 0,0. Sejauh 30 derajat. Nah, ini nanti. Kalau kalimatnya sejauh berapa derajat, biasanya nanti akan diberitahu dia harus min atau plus. Tetapi kalau misalnya nanti ada soal menanyakan, tentukan bayangan titik ini dirotasi di titik 0,0 searah jarum jam. Nah, misalnya 30 derajat searah jarum jam. Kalau ada kata-kata searah jarum jam. Searah jarum jam itu berarti ke sana ya. Ke sana ya. Arah jarum jam kan. Nah, kalau searah jarum jam, itu berarti arahnya ke sini. Ke sini ini berarti minus ya. Ini minus. Kalau searah jarum jam. Tapi kalau berlawanan arah jarum jam, berarti dia ke sana, arahnya ini plus. Nah, jadi arahnya dari, ini ke kuadran satu ini ya. Nah, kalau yang searah jarum jam, berarti dia ke kuadran empat. Berarti ini harganya minus. Jadi nanti ingat, pahami kalimat soalnya. Jadi kalau sejauh, itu biasanya tidak akan memberita, tidak ada kata-kata yang mengikuti searah atau berlawanan arah. Pasti min plusnya sudah ada di soalnya. Tetapi kalau nanti ada kata-kata searah jarum jam, oh berarti minus. Kalian yang menambahkan minusnya sendiri. Paham ya? Kalau berlawanan arah, berarti itu plus. Jadi kebalik ya. Oke, sekarang. Nah, ini tinggal masukkan ke matriksnya tadi ya. Cos 30, min sin 30, sin 30, cos 30. Kemudian titiknya ini 4, min 3 kita masukkan di belakang. Karena titik, berarti kita mencari X dan Y aksen ini. Berarti yaudah, ini tinggal kali, baris kali kolom. Dapat nih bayangannya. Paham ya? Jadi ini prinsipnya sebenarnya sama dengan yang refleksi tadi. Karena rumusnya juga mirip. Oke, sekarang yang contoh. Kalau yang sudutnya minus, yaudah. Ini tinggal kalian lihat. Kalau cos min, nah ini. Kenapa cos min itu? Karena dia kuadran 4 ya. Jadi 60 itu ada di sini nih. Nah, ini adalah 60 derajat. Min 60 derajat ya. Min, minus. Kenapa? Karena searah jarum jam. Searah jarum jam, benar. Ini X positif. Berarti, karena kuadran 4, cosnya itu positif. Nah, sinnya ya negatif. Sin min 60 itu harganya min setengah akar 3. Kenapa? Karena ada di kuadran 4. Jadi ingat kuadran juga ya nanti. Oke. Kemudian ini sama juga tinggal. Jangan salah di sini. Min plusnya. Kemudian di kali baris kolom. Kalau sudah dapat, yaudah. Ini bayangannya. Gitu. Nah, sekarang kalau yang garis. Nah, yang agak ribet itu kan kalau persamaan garis. Nah, ini dia contoh kedua. Tentukan bayangan dari garis Y sama dengan 6X plus 2. Jika dirotasi pada titik 0,0. Nah, ini berarti jadi pusatnya ya sejauh 45 derajat. Berarti kita memakai rumus yang pertama nih. Yang tidak usah dikurangi A dan B si X sama si Y-nya. Gitu. Yaudah, kemudian dari sini kita menghitung. Nah, ini pakai inverse ya. Pakai eliminasi boleh. Kalau di sini saya ajarkan pakai cara inverse. Jadi, seperdeterminannya adalah setengah akar 2 dikali setengah akar 2. Ini dikali di sini. Dikurangi setengah akar 2 dikali min setengah akar 2. Jadinya adalah 1 ya. Ini adalah 2 per 4. Setengah. Kemudian ini juga. Ini plus ya. Setengah ditambah setengah 1. 1 dibagi 1 ya. 1 hilang ya. Kemudian ini dibalik ya sama aja. Ini dikali min 1. Dikali min 1. Oh, ini saya salah ya. Lupa ya. Sebentar, saya edit dulu. Kan ini adjoinnya. Adjoinnya berarti ini jadi plus. Yang ini yang jadi min. Ini yang jadi min. Min. Nah, berarti ini plus, plus. Benar. Ini min. Udah benar di sini. Lupa membalik di sini berarti. Yang bawahnya udah benar. Nah, kalau udah ketemu X dan Y, tinggal substitusi ya. Kepersamaan garis soal. Ya udah dapet bersamaannya. Apakah jelas? Oke. Nah, sekarang kalau yang pusatnya di A, B. Kita perhatikan kalau pusatnya di A, B. Ini contoh yang di bawahnya ini ya. Pusatnya dirotasi pada titik. Nah, ini berarti kalau dirotasi pada titik. Ini jadi pusat ya. Jadi A, B. Nah, ini perhatikan. Dia sebagai pengurang X aksen Y aksen sama X dan Y. Gitu. Yang lainnya sama. Yaudah, dapet bayangannya. Paham? Sekarang kalau persamaan. Sama aja ya. Cuma bedanya di A, B-nya tadi. Oh, nggak ada. Yaudah. Kemudian berarti tugas kalian berikutnya lagi di latihan 6. Kita lihat ke latihan 6. Jadi hari ini kalian tambah materi transformasinya adalah rotasi ya. Ingat, rotasinya ada 2. Pusatnya di 0,0 sama A, B. Nah, kemudian latihan soalnya adalah latihan 6. Kita lihat dari nomor 1 yang ada rotasinya. Nah, berarti yang mana nih? Ada kata-kata rotasi. Ini, nomor 1B. Kemudian ini dilatasi belum. Yaudah, 1B ya. 1B aja. Kemudian nomor 2. Yang B juga nih. Nomor 2 yang B aja. Ini perhatikan penulisan singkatnya ya. Ini artinya ini pusat rotasi ini. Ini pusat, ini sejauh 180 derajat. R besar itu lambang rotasi. Nah, R rotasi. Kemudian yang depan itu pusat ya. Ini pokoknya ini selalu jadi pusat. Yang depan itu. Biar dilanjutin ya. Ya. Sudah datang saya. Saya nggak ngapain, Bu. Itu dijual, Bu. Oke. Nah, itu nah. Sudah putus nyambung nih. Berarti, yaudahlah. Ini sudah berarti suruh istirahat nih. Berarti, yang kalian kerjakan nomor 1B, nomor 2B, sama satu lagi nomor 3 yang... 3 yang mana ya? Yang ini ya. 3E ya. Oke. Ada 3 ya. PR-nya. Oke. Nomor 1B, 2B, 3D. Eh, 3E. Oke. Yaudah. Berarti berapa, Jem? Hah? Kenapa hati, Yuk? Sudah. Oh, 1B, 1B terus apa, Bu, tadi? 1B, 2B. Tidak, dengaran, Bu. 1B, 2B, E sama... 2B. 3E. 3E atau 3D, Bu? Tadi. 3E. Oke, oke, oke. 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 Ya, udahlah. Itu PR-nya ya. Buat PR aja. Ini kita kurang 3 menit. Kita eksamen aja ya. Tutup dengan eksamen, oke. Daripada nanti saya keluar masuk, sama aja juga. Old 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 Terima kasih.